Ia mendekati ranjang tempat mamanya berbaring. Mama, ambar sudah siap. Nih! Matahari pagi menyinari kamar kecil ambar. Gadis kecil berumur tujuh tahun itu sudah rapi dengan seragam merah putihnya. Dengan langkah ringan, ia mendekati ranjang tempat mamanya berbaring. Mama, ambar sudah siap. Nih! Sapa ambar ceria, namun suaranya terdengar sedikit lesu. Bu Isma tersenyum lemah, matanya sembab. Iya, sayang. Sekolah yang rajin? Ya. Ambar mengangguk, lalu mencium pipi mamanya. Iya, ma? Ada seolah skrutan di dahi ambar. Biasanya, mamanya akan memeluknya erat dan mengacak-acak rambutnya sebelum pergi sekolah. Tapi hari ini, mamanya hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Bu Isma menatap pintu kamar ambar yang tertutup perlahan. Hatinya terasa sesak. Dulu, ia selalu bersemangat menyiapkan bekal untuk ambar, memilih baju yang paling cantik, dan mengantarnya ke sekolah dengan penuh kasih sayang. Sekarang, semua itu terasa begitu jauh. Ia hanya bisa terdiam di tempat tidur, memeluk bantal kesayangannya. Bayangan peristiwa mengerikan itu terus menghantuinya, membuatnya merasa tak layak untuk menjadi seorang ibu. Pak Daven menelan ludah pahit. Dulu, senyum ceria Bu Isma adalah matahari yang menerangi hari-harinya. Kini, senyum itu sirna digantikan oleh bayangan kesedihan yang mendalam. Hatinya pedih, bagai tertusuk ribuan jarum. Ia tahu, trauma yang dialami istrinya begitu berat. Dengan tatapan penuh kasih sayang, Pak Daven bertekad untuk menjadi sandaran bagi Bu Isma. Ia akan mencari bantuan profesional, apapun yang diperlukan untuk mengembalikan senyum di wajah istrinya. Pak, sudah siap? Tanya ambar, suara riangnya sedikit memecah kesunyian. Pak Daven mengangguk, berusaha keras agar suaranya terdengar ceria. Ia membukakan pintu mobil untuk ambar, lalu mengendarai mobil dengan hati yang berat. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan bagaimana caranya agar Bu Isma bisa sembuh. Jalanan pagi itu terasa begitu sunyi bagi Pak Daven. Biasanya, perjalanan menuju sekolah adalah waktu yang ia gunakan untuk mengobrol ringan dengan ambar. Namun, hari ini, suasana di dalam mobil terasa begitu berat. Sesampainya di gerbang sekolah, Pak Daven mengantar ambar dengan senyum yang dipaksakan. Jangan nakal ya, nak! Pesannya, suaranya sedikit bergetar. Ambar mengangguk patuh, lalu melambaikan tangan sambil berlari kecil menuju teman-temannya. Matahari pagi menyinari wajah Pak Daven, namun tak mampu menghangatkan hatinya. Ia segera melajukan mobil menuju kantor wali kota. Setibanya di sana, ia melihat mobil dinas Ibu Firtha sudah terparkir di tempat biasa. Dengan langkah gontai, Pak Daven memasuki gedung pemerintahan. Beberapa pegawai yang mengenalnya menyambut dengan ramah, namun senyuman mereka tak mampu menembus kesedihan yang menyelimuti hatinya. Pak Daven menarik nafas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu ruangan wali kota. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan ruangan kerja Ibu Firtha yang cukup luas. Sang wali kota sedang asyik menandatangani tumpukan berkas di mejanya. Selamat pagi, Bu. Sapa Pak Daven dengan suara sedikit gemetar. Ibu Firtha mendongak, senyum ramah terukir di wajahnya. Oh, Pak Daven! Silakan masuk, silakan. Pak Daven mengangguk dan berjalan masuk. Ia memilih duduk di sofa yang berada di seberang meja kerja Ibu Firtha. Beberapa saat mereka terdiam, hanya suara pena menari di atas kertas yang memecah gandingan. Bagaimana kondisi istri Bapak? Tanya Ibu Firtha akhirnya, suaranya lembut. Pak Daven menghela nafas panjang. Susah sekali. Bu, ia masih sering melamun. Bahkan terkadang menangis tanpa sebab. Saya khawatir dengan keadaannya. Saya sangat mengerti perasaan Bapak. Ujar Bu Firtha dengan nada lembut. Peristiwa yang dialaminya pasti sangat traumatis. Saya sarankan Bapak segera mencari bantuan profesional. Bagaimana kalau Bapak menghubungi dokter? Ena? Beliau adalah psikiater yang sangat baik dan berpengalaman. Bu Firtha kemudian mencari nomor telepon dokter. Ena diponselnya dan menyerahkannya kepada Pak Daven. Ini nomornya, Pak. Beliau pasti akan membantu. Pak Daven menerima nomor telepon itu dengan tangan gemetar. Ia segera menghubungi dokter, Ena. Setelah menjelaskan kondisinya, Pak Daven merasa sedikit lega. Setidaknya, ada harapan untuk membantu istrinya sembuh. Nanti malam, habis maghrib, Bu Dokter mau ke rumah. Tutur Pak Daven kepada Ibu Firtha. Ia, Pak. Saya ikut berharap Ibu Isma segera pulih. Saya yakin, dengan dukungan Bapak dan bantuan profesional, Ibu Isma akan bisa melewati masa sulit ini. Bu Firtha menatap Pak Daven dengan empati. Jangan lupa jaga kesehatan Bapak juga. Ya, menghadapi situasi seperti ini pasti melelahkan. Terima kasih, Bu. Ucap Pak Daven, suaranya sedikit bergetar. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Ia lalu beranjak dari sofa. Siang nanti saya akan menjenguk kroni di kantor polisi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bu Firtha mengantar Pak Daven sampai pintu. Semoga semuanya berjalan lancar, Pak. Sambil menyaksikan Pak Daven pergi, Bu Firtha menghala nafas panjang. Wajah Pak Daven yang terlihat kusam dan mata yang sembab membuatnya merasa iba. Ia tahu betul betapa berat cobaan yang sedang dihadapi oleh keluarga Pak Daven. Setelah berpamitan pada Bu Firtha, Pak Daven kembali ke ruangannya. Ia menatap tumpukan berkas di meja kerjanya, namun pikirannya melayang jauh. Ia perlu mengambil keputusan penting. Setelah mengecek jadwalnya dan memastikan tidak ada agenda mendesak, Pak Daven memutuskan untuk mengunjungi Roni di kantor polisi. Ia ingin memberikan dukungan langsung kepada ajudannya dan mengetahui perkembangan kasus yang sedang dihadapi. Sesampainya di kantor polisi, Pak Daven langsung menuju ke ruang tunggu. Ia merasa gelisah menunggu Roni. Suasana di kantor polisi terasa begitu tegang. Setelah beberapa saat, seorang petugas menghampirinya dan memberi tahu bahwa Roni sedang menjalani pemeriksaan. Pak Daven mengangguk paham dan kembali duduk, menunggu dengan sabar. Ia berharap agar semuanya segera selesai dan Roni bisa bekerja kembali. Terima kasih. Terima kasih.